Kementerian Luar Negeri Indonesia akan menunggu pendataan yang dilakukan badan pengungsian PBB UNHCR sebelum memutuskan nasib pengungsi rohingya. Pemerintah Myanmar juga akan melakukan verifikasi terhadap para pengungsi rohingya untuk memastikan status kewarga negaraannya. Pemerintah Indonesia bersedia menampung pengungsi rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia sejak sepekan belakangan. Hal ini dikatakan jurubicara Kementerian Luar Negeri pada Senin kemarin. Setiap pengungsi yang datang negara berkewajiban memberikan makanan dan perlindungan. Ini mengacu kepada hukum internasional mengenai pengungsi yang diatur dalam Konferensi Refugees tahun 1951. Namun Kementerian Luar Negeri akan menunggu pendataan dari UNHCR untuk menentukan nasib serta mengambil langkah terhadap para pengungsi. Selasa ini Menteri Luar Negeri Indonesia akan bertemu dengan Menlu Malaysia serta Thailand untuk mengatur langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pengungsian ini. Intinya setelah mendapatkan informasi yang jelas dari segi dari aspek pendataan yang dilakukan oleh UNHCR baru kita bisa melangkah ke depannya. Menentukan pertama apakah memang apabila mereka memang bukan merupakan status refugee. Mungkin yang harus dilakukan adalah repatriasi kepada negara asal. Tapi memang apabila mereka sesuai dengan pengetentuan dari UNHCR apabila mereka menentukan bahwa yang datang ke Indonesia adalah refugee, asylum seekers, baru mereka mungkin nanti UNHCR akan menentukan negara mana yang bisa menerima mereka. Senin kemarin sejumlah diploma dari Malaysia, Indonesia, Thailand, India, Cina, dan Singapura bertemu di Yangon, Myanmar, membahas permasalahan pengungsi. Jurubicara pemerintah Myanmar, Ye Thut, akan memastikan para pengungsi yang terdampar tersebut merupakan warga negara Myanmar. Sementara itu Presiden ke-6, Susilo Bameng Yudhoyono, melalui akun media sosial Twitter Angkat Suara, terkait permasalahan pengungsi rohingya. Dalam cuitanya, menurut SBY, Myanmar tidak bisa lepas tangan terkait masalah ini. Menurut SBY, negara ASEAN dan PBB juga tidak saling menyalahkan serta mencari solusi untuk pengungsi rohingya. Tim Deputan melaporkan untuk NET.